Saudara, kasus demam berdarah di sejumlah daerah ini terus bertambah. Ya, di Kabupaten Lebak, Banten, dalam kurun waktu 2 bulan, lebih dari 600 warga terjangkit demam berdarah denggi atau DBD. Pasien demam berdarah di Kabupaten Lebak terus bertambah dan dirawat di 5 puskesmas, yakni puskesmas Lebak, Rangkas Bitung, Mandala, Mekarsari, dan Gunung Kencana. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, kelima puskesmas itu sudah menerima 238 pasien. Sementara itu, sejak bulan Januari lalu, hingga menjelang akhir bulan ini, sudah ada lebih dari 600 warga yang terjangkit DBD, dan 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Dari bulan Januari, sudah ada 610 kasus demam denggwe dan demam berdarah denggwe. Dengan 4 kasus meninggal dunia. Pak, paling banyak itu sebarannya di wilayah mana? Sebaran paling banyak masih tetap di kota, yaitu Rangkas Bitung, Kecamatan Rangkas Bitung, kemudian Kecamatan Jibadak, dan Kecamatan Sajeral. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, Dinas Kesehatan setempat mencatat jumlah warga yang terjangkit demam berdarah terus meningkat. Dalam 2 bulan, ada 119 anak dinyatakan positif terjangkit demam berdarah. Empat di antaranya meninggal dunia. Warga diimbau untuk membersihkan rumah, terutama di tempat yang lembab yang mengundang keberadaan nyamuk Aides Aigepti. Tim Liputan MSGTV melaporkan.